selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 pelayanan perdananya bersama The Holy Generation Team untuk menulis materi-materi terkait generasi remaja dan pemuda serta mengajarkannya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah From Blast to Blast yang kedua adalah Stop Sexual Harassment selanjutnya ada I Say Yes to Holiness dan yang berikutnya adalah Standar Hidup Ayub selanjutnya adalah Mendaki ke Langit dan yang terakhir adalah Urutan Ilahi dan masih banyak buku-buku lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Malayaki 4 ayat 6 di akhir zaman. Kita tadi sudah semakin mengenal stiker kita pada hari ini kita akan menyiapkan beliau. Shalom Bu Grace. Shalom semuanya. Shalom Kak Ramona. Shalom teman-teman penggiat pemuda remaja The Holy Generation dimanapun ada berada. Terima kasih Bu Grace sudah memberikan waktunya pada sore hari ini dan menyiapkan yang terbaik untuk materi kita. Silakan Bu Grace. Baik. Puji Tuhan. Kita sama-sama boleh berjumpa hari ini untuk belajar jangan biarkan judi menjeratmu. Sebelum kita belajar saya mau bersaksi dulu ya. Jadi mama saya itu bukan lahir dari keluarga yang Kristen sehingga dari kecil itu Kristen itu enggak. Tapi saya agak lupa ceritanya bagaimana dia percaya Yesus. Tapi yang jelas kakek saya dari pihak mama saya itu yang tadinya adalah pria baik-baik, suami yang baik, ayah yang baik, suatu saat itu jatuh dalam perjudian. Sehingga sampai seluruh harta satu rumah itu ludes dijual untuk judi gitu ya. Sampai di rumah judi itu juga mengenal perempuan lain gitu. Perempuan lain sehingga di keluarganya mama saya itu ada dua orang ibu ya dengan kalau mama saya tujuh bersaudara punya adik tiri lupa saya adik tirinya lima atau berapa gitu. Jadi mama saya itu orang yang sangat trauma dengan judi. Sehingga saya itu orang yang enggak bisa main kartu remi. Karena kalau di keluarga kami, kami kedapatan main kartu remi itu dimasalahkan tidak boleh sama sekali. Mama saya saking traumanya, walaupun kita main tuh enggak pakai uang, enggak pakai taruhan aja untuk senang-senangan, tidak boleh. Jadi kalau kami pergi read-read, kami pergi pramuka, kami ketemu teman-teman diajak main kartu remi, itu saya dan kakak adik kami itu enggak ada yang tahu kartu remi. Kami enggak paham kartu remi gitu ya. Pokoknya semua permainan yang berupa kartu-kartu itu mama saya sama sekali tidak boleh gitu ya. Sangat radikal sekali mama saya karena saking traumanya, karena papahnya itu jatuh dalam perjudian. Tapi puji Tuhan, kenapa saya berani bersaksi, tapi karena engkong saya waktu mau meninggal itu dia udah terima Yesus, hidupnya dipulihkan gitu ya. Dan mama saya udah ampuni kakek saya, opa saya, engkong ya, kalau orang-orang Chinese itu panggilnya engkong ya. Mama saya udah ampuni engkong, dan keluarga mereka udah dipulihkan. Istri tua dan istri muda semua saling bagus sayang. Bahkan kami kalau reuni keluarga itu adik-adik tiri dari Oma Londo, saya panggilnya Oma Londo itu karena istri kedua dari kakek saya itu berdarah Belanda gitu ya. Itu mami saya dengan adik-adik tirinya itu juga aku rukun sampai sekarang gitu ya. Karena sudah dipulihkan saya berani cerita ya. Kalau belum dipulihkan saya enggak berani cerita ya. Puji Tuhan diakhiri dengan pemulihan. Tapi kenapa saya dapat judul jangan biarkan judi menjeratmu ini kok kok kayak kental banget gitu dengan kakek moyang saya ya. Tapi saya bersyukur di akhir hidupnya mereka kenal Tuhan, percaya Tuhan, dan diselamatkan. Tapi satu pelajaran berharga bahwa judi, mama saya selalu tekankan, kalian jangan sampai judi ya. Judi itu membuat orang miskin ya. Barang-barang habis dijual semua lemari, dijual sofa, sofa dijual. Apa yang bisa dijual, dijual. Dan itu di rumah judi itu enggak ada yang positif ya. Ada perempuan nakal, ada mabok-mabokan, ada segala macem pokoknya kami dari kecil tuh dicekoin bahayanya judi gitu. Sehingga saya sangat bersyukur bisa membuat materi ini untuk kita sama-sama belajar. Jadi saya awali dengan sebuah kesaksian ya. Bapak, Ibu, Saudara. Saya share screen disini. Apakah layar saya udah oke, Kak Mona ya? Sudah, Bu Grace. Oke, baik. Jangan biarkan judi menjeratmu. Dengan anugerah Tuhan, saya tulis materi ini. Dengan editor kita adalah Kak Ramona, Nabi Tubulu, Sarjana Sastra. Dengan Kak Angela Winang, Dr. Angela Winang. Baik, Holy Game. Kita akan lihat apa saja yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama adalah Icebreaker. Ayo, siap main ini ya. Bu Heni, Kak Mona, siapa-siapa siap main ya. Lalu ada Gita Bergema. Ada lagu yang kami sarankan. Lalu ada Mutiara Firman 1. Apakah judi itu menurut Wikipedia? Lalu kita juga akan melihat Mutiara Firman 2. Facts You Should Know. 7 fakta sejarah judi dikenal dari ribuan tahun yang lalu. Kita belajar sejarahnya judi itu seperti apa. Lalu kita akan bandingkan banyak orang yang merasa oh judi itu gak apa-apa. Di Alkitab gak ada kata judi. Lalu di Alkitab banyak membahas undian. Berarti gak apa-apa. Undian itu gak apa-apa. Nah, itu kita akan bahas undian dalam Alkitab itu apa perbedaannya dengan judi. Walaupun di Alkitab banyak sekali ayat-ayat tentang undian. Apa perbedaannya dengan judi. Lalu yang ke delapan kita belajar tentang spesial tentang Urim dan Tumim. Yang terkait juga dengan undian yang ada di baju efot para imam. Berikutnya kita yang ke sembilan akan belajar banyak ayat yang akan menuntun kita untuk berkata tidak terhadap judi dan kecanduan judi. Yang ke sepuluh ada true story tentang Howard Hookhurst dan juga Paul Grady. Orang yang kaya luar biasa ya. Kita lihat apakah orang-orang kaya seperti ini mencapai kebahagiaan ya. Oleh karena itu kita akan lihat kalau misalnya orang-orang kaya yang kaya raya ini memperoleh kebahagiaan. Apakah perlu kita menempuh jalur judi itu ya untuk meraih yang namanya uang yang berlimpah gitu ya. Terus yang ke sebelas what to do quote dan juga karakter card. Nah nanti di sela-sela Bible facts ini ada dari hati ke hati untuk mengajak kita sharing satu sama yang lain. Baik yang ke tiga belas nanti ada karakter card yaitu kartu karakter yang bisa kita koleksi dan menolong kita mengingatkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah icebreaker-nya tujuannya satu supaya kita bisa bersyukur dengan setiap keadaan kita. Yang kedua supaya kalau keadaan kita eh maksudnya yang pertama itu bersyukur karena keadaan kita itu jauh lebih baik dari orang-orang banyak di sekitar kita di seluruh dunia. Yang kedua tujuan dari game ini adalah supaya kalau keadaan kita sama dengan kebanyakan orang kita itu tidak merasa menjadi orang yang paling menderita di seluruh dunia. Kenapa game-nya kok seperti ini? Karena banyak orang terjerat perjudian itu mereka ingin kaya dengan waktu cepat ingin memperoleh keberuntungan tidak pakai kerja keras dan mereka tidak pernah puas dengan uang yang mereka miliki tidak pernah puas dengan pekerjaan yang mereka miliki tidak pernah puas dengan berkat-berkat yang ada sehingga saya dapat ide kita bikin game ini ya The World As 100 People baik ayat game-nya di Yohanes 6 ayat 11 disana dikatakan Yesus mengucap syukur berdoa mengucap syukur atas apa? atas 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil dari ayat ini saya terberkatinya kayak gini hanya 5 roti hanya 2 ikan ada 5 ribu laki-laki atau 5 ribu kepala keluarga disitu kakak 5 ribu kakak disitu tapi ajaibnya adalah Yesus tetap mengucap syukur untuk 5 roti 2 ikan itu kenapa banyak orang terjerat perjudian terjerat judi kenapa banyak orang itu terjerat dalam kecanduan judi itu karena mereka itu gak bisa bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan makanya ayat game-nya ini Yohanes 6 ayat 16 perlu ya saya bacakan dulu ya Yohanes 6 ayat 16 berkata seperti ini dan ketika hari sudah mulai malam oh sorry Yohanes 6 oh sorry bukan ayat 16 ya saya salah ya ayatnya yang ke 11 oh iya saya yang salah baca benar Yohanes 6 ayat 11 lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk disitu demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki ya sebanyak yang mereka kehendaki seperti itu ya teman-teman jadi dikatakan Yesus mengucap syukur sekalipun cuma 5 roti 2 ikan Yesus mengucap syukur baik nah pendahuluan game-nya seperti ini jika populasi bumi berkurang hingga menjadi sebuah desa hanya dengan 100 penduduk seperti apakah profil desa kecil yang beragam ini jika seluruh perhitungan rasio kependudukan dianggap masih berlaku jadi ini diteliti oleh seorang dokter namanya Philip M. Harter MD dari Fakultas Kedokteran Stanford University Amerika Serikat dia mencoba menemukan jawaban ini seandainya bumi ini diperas hanya menjadi 100 orang dan tinggal di dalam sebuah desa kecil dimana perhitungan rasio kependudukan itu dianggap berlaku dikecilkan seperti orang bikin peta itu skalanya 1 cm banding 1000 km misalnya itu sama seluruh penduduk di seluruh dunia itu diperas hanya tinggal menjadi 100 orang dengan komposisi yang perbandingan kita akan pertanyaannya seperti ini Philip M. Harter MD mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan ini berdasarkan analisanya desa kecil di bumi akan terdiri dari tugas Anda nanti waktu saya panggil nama Anda Anda harus sebutkan jawabannya Anda termasuk berapa persen ini kan orangnya pas 100 kalau angkanya 1 berarti Anda menjawab saya termasuk yang 1 kalau angkanya 50 Anda harus jawab saya termasuk yang 50 dari sini nanti akan kelihatan kemampuan matematika kita yang akan bermain disini adalah saya coba lihat dulu yang akan bermain nanti harus unmute untuk suaranya saja Bu Ingrid mau siap main Bu Ingrid Bu Heni akan menolong kita untuk security untuk suara bisa dikeluarkan walaupun video tidak saya sudah kasih co-host semua mereka baik Bu Ingrid siap Pak Darmana siap Pak Ramona siap Bu Heni siap Bu Christine siap main Kak Wina juga siap oke sebentar saya akan catat nama-nama Anda dulu jangan sampai nanti waktu saya lihat layah saya tidak hafal Bu Heni Kak Ramona Kak Wina Bu Ingrid Bu Nani siap main Bu Ingrid Pak Darmana Kak Wina katanya belum siap oh Kak Wina nggak siap oke lalu Bu Christine Bu Christine siap ya lalu gimana Pak Darmana lagi nyetir oh nggak apa-apa tinggal jawab aja nanti gampang kok ini kok soalnya ya oke Bu Nani Bu Aling siap ya oke saya akan kembali ke share powerpoint saya kita siap ya Anda termasuk yang berapa persen Anda cuma jawab saya termasuk yang sekian persen gitu aja gampang kok ya baik saya akan lanjut aturan gamenya ketika poin-poin dari The World as 100 people disebutkan oleh pemimpin game atau saya maka pemain akan menyebutkan dia adalah termasuk berapa persen dari 100 penduduk desa tersebut pertama kita akan lihat ya ini ditulis oleh Bapak Philip M. Harter jadi akan saya jadikan icebreaker baik yang pertama silakan Bu Heni untuk menjawab desa kecil itu akan terdiri 57 orang Asia 21 orang Eropa 14 orang berasal dari belahan bumi bagian barat 8 orang Afrika termasuk berapa persen Kak Bu Heni Bu Heni kan orang Asia orang Asia di situ kan 57 orang Bu Heni tinggal jawab 57 persen gitu dari 100 orang ini semua dari 100 orang Bu Heni Bu Heni kan Asia berarti Bu Heni harus jawab saya 57 persennya gitu silakan Bu oke pertanyaan 100 milik oh ya jadi kan Bu Heni kalau seluruh dunia ini diperas menjadi 100 orang ini hasil penelitian si dokter tadi 100 orang itu akan terdiri dari 57 orang Asia 21 orang Eropa 14 orang dari belahan bumi bagian barat 8 orang Afrika jadi Bu Heni kan termasuk Asia Bu Heni akan jawab saya termasuk yang 57 persennya Bu Grace gitu ya siap ya oh gitu oke siap 57 orang Asia iya oke sekarang pertanyaan berikutnya masih untuk Bu Heni ya 12 orang berbahasa Mandarin 5 orang berbahasa Spanyol 5 orang berbahasa Inggris 3 orang berbahasa Arab 3 orang berbahasa India 3 orang berbahasa Bengali 3 orang berbahasa Portugis 2 orang berbahasa Rusia 2 orang berbahasa Jepang dan 62 orang berbahasa yang lain ya gue saya pilih karena saya orang Asia 12 orang berbahasa Mandarin oke berarti 12 persen ya pertanyaan berikutnya untuk Kak Ramona 52 perempuan dan 48 laki-laki saya termasuk yang 52 persennya yeee oke kita lanjut Pak Darmana ya 70 orang kulit berwarna lain dan 30 orang berkulit putih 70 berapa tadi nah itu 70 persen ya oke 70 orang 70 persen orang kulit berwarna ya baik Pak Darwana ternyata sama dengan saya berwarna kuning langsat ini sawo matang atau kuning langsat salah satu ya baik kita lanjutkan nih pertanyaan ini untuk Ibu Ingrid dari 100 orang di desa kecil ini 26 orang berumur 0 sampai 14 66 orang berumur 15 sampai 64 8 orang berumur 65 tahun ke atas saya 66 persen Bu 66 persen penduduk bumi ya jadi kalau tahun 2045 nanti Indonesia merayakan bonus demografi berarti Indonesia itu luar biasa karena usia produktifnya itu 26 persen penduduk bumi itu prosentasinya nanti besar di Indonesia ya baik kita lanjut ya pertanyaan ini ini adalah untuk Ibu Christine 70 orang non-Kristen dan 30 orang Kristen 30 orang Kristen Bu Wah Bu Christine termasuk 30 persen penduduk dunia baik lanjut pertanyaan ini adalah untuk Ibu Nani apakah Bu Nani termasuk 80 orang 89 orang yang heteroseksual ataukah termasuk yang 11 orang yang homoseksual Bu Nani Bu Nani termasuk yang homoseksual atau yang heteroseksual hetero itu laki-laki dan perempuan iya iya berarti Bu Nani heteroseksual termasuk 89 persen penduduk bumi baik lanjut kembali ke Kak Ramona ya 6 orang oh ini kalau ini tidak mempengaruhi pertanyaan Kak Ramona setelah ini saya jelaskan jadi kalau seluruh dunia itu diperas menjadi 100 orang 6 orang itu memiliki 59 persen dari kekayaan bumi dan ke 6 orang tersebut seluruhnya berasal dari Amerika Serikat ya berarti Kak Ramona dan saya dan kita semua itu termasuk yang 94 persennya yang bukan konglomerat tingkat dunia ya kan oke Kak Ramona silahkan dijawab 20 orang tidak punya rumah 80 orang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar tidak ada saya punya rumah dan memenuhi standar oh ini saya salah ketik ini mestinya 20 orang punya rumah oh oke saya salah ketik maaf ya 20 orang punya rumah berarti Kak Ramona termasuk yang saya termasuk yang 20 persen 20 persen yeay berarti orang kaya loh kalau punya rumah oke kita lanjut kepada Pak Ramona Pak Ramona termasuk yang mana 30 orang dapat membaca atau yang 70 orang tidak dapat membaca Pak Ramona Bu Christine 30 30 orang dapat membaca keren Pak Ramona kita lanjut ya coba ke Bu Christine ya 50 orang menderita gizi buruk 1 orang hampir meninggal 1 orang sedang hamil kalau tidak masuk kategori berarti Bu Christine ada di 48 persennya dong 100 dikurangi 50 kurangi 1 kurangi 1 48 persen yang tidak termasuk gizi buruk hampir meninggal dan hamil oke harus matematikanya jalan ya 100 dikurangi angka-angka ini ya oke lanjut kita kembali ke Bu Aling Bu Aling siap main ya Bu Aling 1 orang oh dia gak main ya ke lain aja oh baik-baik kembali ke Pak Darmana 1 orang memiliki latar belakang perguruan tinggi 99 orang tidak mengenyam pendidikan tinggi 1 persen iya Pak Darmana termasuk dalam 1 persen penduduk dunia yang mengenyam pendidikan tinggi baik sekarang Kak Ramona 1 orang memiliki komputer saya termasuk yang 1 persen 1 persen oke lanjut ya kita kembali ke Bu Heni 30 orang dapat mengakses internet 70 orang tidak dapat mengakses internet 30 orang dapat mengakses internet weh Bu Heni termasuk 30 persen yang beruntung bisa mengakses internet kalau enggak gak mungkin pelayanan online ya Bu Heni iya baik lanjut kembali ke Kak Ramona 70 orang memiliki cell phone 25 orang tidak memiliki cell phone 75 persen 75 persen weh luar biasa ya oke kita lanjut ke Pak Darmana lagi 87 orang mendapatkan air bersih 13 orang tidak mendapatkan air bersih Pak Darmana termasuk yang mendapatkan air bersih 87 persen kalau tidak dapat air bersih 13 persen Pak Darmana mungkin gangguan jaringan ya oke coba kita ke Bunani Bunani halo monitor Bunani Bunani apakah termasuk mendapat air bersih ya iya mendapat air bersih weh berarti Bunani beruntung sekali termasuk dalam 87 orang penduduk dunia kalau seandainya diperasanya menjadi 100 orang ya wah luar biasa kembali ke Kak Ramona apakah Kak Ramona termasuk 48 persen orang yang hidup kurang dari 2 dolar per hari puji Tuhan saya termasuk yang 52 persen oh iya 52 persen bagus berarti kan 100 dikurangi 48 ya Kak Ramona jawabannya akurat sekali kita lanjut kembali ke Bu Heni apakah termasuk 21 orang yang kelebihan berat badan 63 orang yang berat badannya ideal 15 orang yang kurang gisi atau 1 orang yang kelaparan oh sudah jelas saya ya itu 21 kelebihan berat badan kelebihan berat badan oke kembali ke Kak Ramona 49 orang tinggal di perdesaan 51 orang tinggal di perkotaan saya sekarang di 51 persen tapi sebentar lagi di 40 persen 49 persen akan pindah ke desa oh gitu ya cari suasana yang asri ya Kak Ramona ya untuk pikiran lebih tenang pikiran lebih tenang oke oke baik nah dari game ini kita bisa membuat hikmah yang bisa dipetik saya akan bacakan dengan kalimat yang puitis intonasi yang puitis bisa kita simak sama-sama ya hikmah yang bisa dipetik dari game ini adalah jika bumi adalah sebuah desa oleh Dr. Philip M. Harter dari Universitas Stanford jika kita melihat dunia kita dari sudut pandang yang sempit maka kebutuhan akan penerimaan pemahaman dan pendidikan menjadi sangat jelas tetapi ingat berikut ini juga sesuatu yang perlu untuk direnungkan jika kita tinggal di rumah yang baik ada makanan di sana kita dapat membaca kita dapat memiliki komputer maka kita termasuk pada kelompok elit jika kita bangun pagi ini dengan lebih banyak kesehatan daripada penyakit kita lebih diberkati daripada jutaan orang yang tidak dapat bertahan hidup minggu ini jika kita belum pernah mengalami bahaya perang kesepian di penjara penderitaan karena penyiksaan atau rasa sakit karena kelaparan kita berada di depan 500 juta orang di seluruh dunia jika kita dapat menghadiri pertemuan gereja tanpa rasa takut akan pelecehan, penangkapan, penyiksaan, atau kematian sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita lebih diberkati daripada 3 miliar orang di seluruh dunia dan jika kita memiliki makanan di almari es pakaian menempel di punggung kita ada atap melindungi di atas kepala kita dari panas terik matahari dan hujan ada tempat tidur untuk kita berbaring sesungguhnya kita harus sadar kita lebih kaya dari 75% penduduk dunia ini jika kita mempunyai uang di bank kita mempunyai uang tunai di dompet bahkan kita memiliki uang receh di piring di suatu tempat entah di atas meja atau di sudut kamar kita kita termasuk di antara 8 orang terkaya di dunia 8% orang terkaya di dunia jika orang tua anda masih hidup dan masih menikah dalam pernikahan yang harmonis maka anda termasuk salah satu kelompok orang yang dikategorikan langka bahkan di Amerika dan di Kanada jika kita mampu menegakkan kepala dengan senyuman di bibir dan merasa benar-benar bahagia bukan senyuman topeng bukan senyuman kayalan kita memiliki keistimewaan tersendiri karena sebagian besar orang tidak memperoleh kenikmatan tersebut jika kita bisa membaca pesan ini kita lebih diberkati dari 2 miliar orang di dunia yang sama sekali buta huruf dan tidak bisa membaca inilah jika bumi adalah sebuah dos desa dengan 100 orang penduduknya wah ya game ini seru banget ya menolong kita untuk mengasah kemampuan matematika dan juga menolong kita untuk paham bahwa kita itu sebenarnya jauh lebih beruntung dari banyak orang keadaan kita sekarang ini adalah lebih beruntung dari banyak orang di sekitar kita kalaupun kita termasuk yang tidak beruntung disini ingat kita bukan satu-satunya orang yang paling menderita di seluruh dunia oleh karena itu jangan terjerat judi ya jangan kita berpikir aku pengen lebih kaya lagi dari sekarang judi itu menolong aku bisa lebih kaya lagi dari sekarang nah itu gak akan ada habisnya karena keinginan manusia itu kalau dipenuhi ya gak akan pernah puas ya kan baik kita sekarang masuk ke Gita Bergema yaitu lagu yang kami sarankan saya memilih lagu kesukaan saya ini yang akhir-akhir ini saya nyanyikan di gereja bersama dengan teman-teman Presiden Worship lagunya judulnya Senada Dengan Surga dikempos oleh Joseph S. Jafar Ronald Pangemanan dan Bobby Fabian nah lagu ini mengatakan seperti ini Tuhan engkau hadir kuasanya mengalir melawat setiap hati kami dikatakan seperti ini dalam lagu ini rohmu membebaskan rohmu membangkitkan nah saya ingin supaya lewat lagu ini ayo kita paham kalau holigen udah terikat sama judi kecanduan judi ingat ada roh kudus yang bisa menolong kita untuk membebaskan dari semua keterikatan ingat ada roh kudus yang akan membangkitkan roh takut akan Tuhan untuk kita bisa lepas dari setiap jerat judi ini ya dan kenapa lagu Senada Dengan Surga ini saya pilih karena saya ingin kita ini melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kalau nanti kita bahas banyak ayat yang menentang perjudian maka hal yang tidak Tuhan sukai itu menjadi value atau nilai hidup kita juga jangan kita menyukai atau terjerat pada perjudian ya dikatakan disini dalam lagu ini dihadapan tatamu seluruh jiwa menyatu nyanyikan pujian Senada Dengan Surga ayo nada-nada yang dinyanyikan di surga kita nyanyikan di bumi apa yang jadi kehendak Tuhan di surga kita laksanakan di bumi kami datang bersatu sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga Senada Dengan Surga baik nah mutiara firman hari ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 11 dalam seluruh materi nanti saya akan memiliki dua materi mutiara firman yang pertama adalah Amsal 13 ayat 11 disitu dikatakan begini harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya ini diambil dari Amsal 13 ayat 11 yang menulis ini adalah orang terkaya loh ya Salomo ya yang gak ada tandingannya sampai sekarang kekayaan Salomo emas dan perak di jamannya dia itu seperti kerikil aja seperti batu aja banyaknya mana ada zaman sekarang kayak begitu gak ada sekaya-kayanya tetap kalah dengan Salomo dia berkata harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya nah problem daripada judi itu adalah pengumpulan harta secara instan dan untung-untungan gambling ya kalaupun dapat untung menang itu adalah diperoleh dengan sangat cepat instan nah kita akan mengulik Amsal 13 ayat 11 ini bolehkah minta tolong Kak Ramona bacakan apa yang ada di layar Amsal 13 ayat 11 walaupun tidak ada kata judi di dalam Alkitab oh ini langsung saya baca ya boleh-boleh keterangannya yang di layar ini yang mau dibaca Kak Ramona oh oke walaupun tidak ada kata judi di dalam Alkitab namun ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana pemenang perjudian mendapatkan harta dengan capa cepat maka hal itu tidak berkenan di hadapan kumah oke bisa dilanjutkan nanti setelah saya baca versinya Kak Ramona baca isinya ya inilah Amsal 13 ayat 11 menurut terjemahan TB silahkan saya bacakan Bu Grace iya kartai yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya inilah versi AYT kartai yang diperoleh dari kesiasiaan akan berkurang tetapi mereka yang mengumpulkannya dengan tangan mereka akan menambah inilah versi TL terjemahan lama bahwa kekayaan yang diperoleh dengan sia-sia itu telah akan dihabiskan tetapi orang yang mengumpulkan dengan melah tangannya itu akan menambahkan dia inilah versi BIS kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah inilah versi TSI uang yang diperoleh tanpa berusaha akan segera habis tetapi uang yang terkumpul sedikit demi sedikit akan bertahanan dan inilah versi MILT harta dari kesiasiaan akan berkurang tetapi siapa yang mengumpulkan dengan tangannya akan bertahanan inilah versi Shell a Beer 2011 harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang tetapi orang yang berjadilah mengumpulkannya akan membuatnya bertambah dan inilah versi EVB harta hasil penipuan akan susut dengan cepat tetapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan melipat kendaraan ya terima kasih Kak Ramona jadi menurut menurut tafsiran net notes jadi kata harta yang diperoleh dengan cepat itu berbunyi mahevel dari kesombongan dari akar katanya yang artinya kesombongan versi Yunani dan Latin itu diterjemahkan menurut versi RSV mencerminkan tergesa-gesa harta yang diperoleh dengan tergesa-gesa empty adalah bacaan yang lebih sulit oleh karena itu lebih disukai pembacaan alternatif lebih cocok dengan paralelisme namun oleh karena itu pembacaannya tidak terlalu sulit lalu menurut net notes dikatakan begini yang diperoleh dari kesiasiaan harta yang cepat diperoleh itu maksudnya diperoleh dari kesiasiaan itu terjemahan Ibrani adalah kekayaan dari kesiasiaan jadi kata judi itu kalau kita cari di Alkitab gak ada tapi di Amsal 13 ayat 11 ini menyatakan ada loh harta yang diperoleh dari kesiasiaan istilah hevel secara harafiah berarti uap dan secara kiasan merujuk pada sesuatu yang tidak penting cepat berlalu tidak berarti apa-apa digunakan sebagai antitesis dengan ungkapan sedikit demi sedikit yang berarti tanpa berusaha atau cepat maksudnya mendapatkan harta secara instan gitu loh gak pakai usaha gak pakai kerja cepat gitu dapetnya beberapa versi bahasa Inggris mengasumsikan keuntungan yang tidak jujur ya itu yang versi NASB versi NIV versi CEV gitu ya nah kata akan berkurang itu terjemahannya akan menjadi kecil ya jadi Amsal 13 ayat 11 itu akan berkurang itu artinya menjadi kecil menjadi berkurang menjadi sedikit artinya uang yang diperoleh tanpa kerja itu akan cepat habis karena apa dapatnya gampang maka habisnya juga gampang tapi kalau dapatnya dengan susah payah itu uang akan lebih bertahan kata kerjanya sangat kontras dengan rafa menjadi banyak tetapi dalam hip feel bertambah banyak untuk menghasilkan banyak menyebabkan peningkatan jadi ini pakai kata kata kontrasnya atau lawan katanya begitu ya menjadi kaya itu artinya menjadi banyak menghasilkan banyak menyebabkan peningkatan akan bertambah gitu ya mengumpulkan dengan lelah tangannya artinya itu mengumpulkan dengan bekerja saya coba baca lagi Amsal 13 ayat 11 harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan dengan tangan dengan pekerja dengan sedikit demi sedikit itu menjadi kaya baik itu tadi ayat apa mutiara firman kita ayat sorotan kita sekarang kita akan belajar judi judi itu apa ya menurut Wikipedia Wikipedia perjudian atau bahasa Inggris gambling bahasa Belandanya kanspel gokspel atau haratspel adalah permainan dimana pemain bertaruh perhatikan ya definisi judi itu harus ada ini ada pertaruhan itu adalah permainan ada pertaruhan untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang pemain yang kalah taruhannya akan memberikan maksudnya gini pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya pada si pemenang sedangkan si pemenang akan mengambil taruhan dari semua orang untuk dirinya sendiri nah peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai oke undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana antara main aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan secara acak jadi itu namanya untung-untungan gambling gitu ya kalau pas kita menebak atau memilih sesuatu dan pilihan kita itu keluar kita menang tapi kalau enggak kita kalah tapi untuk ikut main itu harus memberikan taruhan ya untuk memainkan itu harus ada memberikan taruhan oke mohon maaf powerpoint saya tertutup barusan teman-teman oh saya kurang tahu ya kenapa powerpoint saya tertutup ya saya coba akan ulangi ya teman-teman bentar ada something problem sebentar sebentar kenapa powerpoint saya tiba-tiba tertutup ya sebentar saya carikan dulu materi saya oke saya akan ulangi ya kenapa ini tunggu sebentar ya teman-teman ada satu problem ini tiba-tiba powerpoint saya tertutup oke kita tadi sudah sampai di tentang bahas tentang judi ya definisi judi ya oke tunggu sebentar sebentar maafkan ya teman-teman tiba-tiba ada problem ini disini sebentar saya cari dulu tadi sampai dimana oke udah ketemu ya teman-teman saya akan ulangi share screen disini maafkan teman-teman tadi tertutup ya baik apakah layar saya tertangkap Kak Ramona baik mohon maaf ya tiba-tiba tadi ada trouble jadi itu adalah undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya dengan cara menentukan satu keputusan pemilihan secara acak undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah contoh undian dimana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor nomor tiket-tiket itu lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang pemegang tiket dengan nomor pemenang itu berhak atas hadiah tertentu ya kayak semacam apa itu namanya doorpress kayak gitu ya tapi kalau bedanya apa undian yang berbau judi dengan doorpress biasa kalau doorpress biasa kita datang ke suatu acara tadi yang dapat nomor ini dapat hadiah itu kita tidak memberi taruhan hadiah itu murni semua disediakan panitia itu tidak apa-apa itu tidak dosa ya karena kita tidak gambling kita tidak bertaruh disitu bedanya kalau dengan judi itu mengandung taruhan kayak gitu ya lalu kita lihat berikutnya aspek hukum nah sekarang kita bahas menurut wikipedia aspek hukum daripada judi adalah seperti ini banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik dan mengatur batas yuridiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu beberapa negara islam melarang perjudian hampir semua negara-negara mengatur itu kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing maksudnya kalau negara yang tidak mengatur perjudian kalau Anda jatuh miskin gara-gara tertipu oleh judia terjerat oleh judia tanggung sendiri akibatnya dan tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar kadang-kadang menggunakan metode yang kejam seperti mafia triat atau yakusa beberapa masalah dalam perjudian beberapa orang akan menjadi ketagihan nah ini ya ini wikipedia yang nulis loh bahwa orang yang terjerat judi itu bisa ketagihan menang uangnya yang menang bukannya dinikmati malah dipakai untuk taruhan berikutnya lagi sampai akhirnya habis lagi jadi percuma walaupun menang uangnya juga lari jatuh ke meja judi ya mereka tidak dapat berhenti berjudi dan kehilangan banyak uang kadang-kadang judi tidaklah adil jika Anda menang atau kalah maka Anda harus membayar sejumlah uang beberapa perjudian yang sama sering dinamakan lotre, loto, loteri ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini bahkan ada yang dilegalitas oleh negara ya biasanya mereka harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diundi nah sekarang jenis-jenis perjudian ada togel itu singkatan dari totoan gelap togel atau totoan yang gelap adalah sebuah permainan menebak angka yang menurut sejarah sudah populer sejak ratusan tahun yang lalu meskipun permainan ini memiliki beragam nama tetap saja intinya adalah menebak angka namun yang membedakan dari permainan ini hanyalah perkara pemberian hadiahnya saja lalu ada lagi judi yang berbentuk sabung ayam sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang mana terdapat hukumannya cara main dari judi ini adalah menggunakan ayam sebagai hewan yang diadu judi dadu dadu adalah sebuah obyek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak judi dadu yang dimainkan mulai dari main remi hingga domino bahkan pihak rumah akan menyediakan minum dan juga gelas kosong di tengah orang yang menang judi akan mengisi gelas tersebut sebagai sumbangan kepada pemilik rumah di beberapa daerah praktek ini kerap kali digerepek oleh polisi lantaran dianggap melanggar hukum judi bola taruhan judi bola memang banyak sekali peminatnya di Indonesia sendiri taruhan jenis ini memang tidak membosankan dan memberi kesan menantang dimana kita akan menjagokan salah satu tim sepak bola yang sedang bermain ya judi catur judi biliard masih banyak lagi ini hanya beberapa yang ditulis oleh Wikipedia perkembangan banyak negara saat ini menjalankan sisti perjudian secara daring atau jenis perjudian yang dilakukan internet atau tadi ada disebut dalam doanya Bu Heni adalah judi online ini termasuk poker virtual kasino taruhan olahraga atau sport book lokasi perjudian online pertama yang dibuka untuk umum adalah tiket loteri internasional Lichtenstein pada bulan Oktober tahun 94 saat ini pasar bernilai sekitar 40 miliar secara global setiap tahun menurut berbagai perkiraan jadi ada 40 miliar secara seluruh dunia itu uang itu berputar di meja judi online ya baik sekarang kita akan masuk ke mutiara firman yang kedua minta tolong Kak Ramona bisa bacakan asal 20 ayat 21 milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diperkati wow makanya ya judi itu dari definisi Wikipedia tadi kita bisa paham itu ada untung-untungannya atau gambling ya keberuntungan atau ketidak beruntungan karena itu semua didasarkan pada mau pakai dadu kah mau pakai menjagokan ayam kah pacuan kuda lah biliat lah bola lah apalah apalah gitu ya lalu yang berikutnya ada unsur instan diperoleh dengan cepat lalu ada unsur ada unsur pertaruhan mempertaruhkan kalau kita menang taruhan semua orang jadi punya kita kalau kita kalah uang kita hilang yang kita taruhkan itu hilang ya di amsal 20 ayat 21 dikatakan milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati ingat ya Alkitab itu selalu memberi kita rambu-rambu hati-hati ini judi atau enggak tinggal kita lihat memperolehnya dengan cepat enggak instan enggak contoh misalnya orang UMR UMR Surabaya itu misalnya 4 juta sebulan 4 juta sebulan kita hitung aja sehari orang bekerja itu 8 jam kalikan sebulan kerja itu 8 jam kali dianggap saja 30 hari atau 26 hari kalau hari minggu libur 26 hari kalikan 8 jam 4 juta itu dibagi jumlah angka tadi menghasilkan tiap jamnya orang itu minimal dapat upah itu sekian upah minimal regional UMR nah kalau dengan satu permainan kita dalam waktu hanya berapa menit atau berapa hari langsung mendapatkan yang beribu-ribu kali lipat berjuta-juta kali lipat dari angka yang normal lah itu dianggap cepat nah yang diperoleh dengan cepat itu sudah diawasi oleh Alkitab hati-hati dengan semua model permainan yang membuat kita itu memperoleh harta dengan cepat ya baik minta tolong Kak Ramona baca lagi penjelasannya walaupun tidak ada kata judi di dalam Alkitab namun ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana pemanang perjudian mendapatkan harta dengan cara cepat maka hal itu tidak berkenan dihadapan Alkitab baik terima kasih Kak Mona jadi Holigen kita harus hati-hati terhadap instan nah Holigen pasti tidak asing dengan yang namanya instan karena Holigen dan kita semua ini hidup di zaman instan ada kopi instan ada mie instan ada bahkan ibu rumah tangga ini sangat beruntung ya karena di zaman sekarang ini ada merica bubuk ada pala bubuk ada ketumbar bubuk bahkan kalau kita masak itu kita tidak perlu yang kayak racik-racik bumbu-bumbu terlalu repot ya bumbu asem-asem yang sudah jadi ada tinggal cemplung bumbu sop yang sudah jadi ada bumbu nasi goreng yang sudah jadi ada bumbu rawon yang sudah jadi ada bumbu soto pun ada artinya zaman instan ini enggak lagi kayak mama-mama kita dulu bikin soto ribetnya semua bumbu dapur ada di situ mulai kunyit jahe serai berambang bawang salam laos apalagi itu wah hampir semua bumbu jawa itu ada di situ ya rempong sekali kalau bikin soto itu ya mana ngupas-ngupas sekarang tinggal beli bumbu instan cemplung jadi sekarang itu semuanya serba instan tapi ingat Alkitab memberi peringatan buat kita kalau yang namanya harta itu tidak bisa instan itu perlu kerja keras perlu 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 hikmat perlu bersekolah nambah kapasitas perlu ijazah perlu kerja keras keringat perlu mikir perlu gimana caranya mengembangkan usaha bagaimana kita di dalam pekerjaan bisa sukses bagaimana kita bisa mencapai target bagaimana kita bisa menyenangkan bos bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi dan sebagainya itu gak semudah itu makanya kalau yang mudah-mudah kayak gitu itu bukan pola kerjanya Tuhan bukan pola kerjanya Tuhan Tuhan tidak bekerja dengan instan Tuhan tidak ingin kita ini bekerja dengan instan bahkan seluruh muka bumi ini Tuhan juga kerjakan mulai dari hari pertama hari kedua hari ketiga sampai hari ke enam gak langsung seluruh dunia jadi semuanya lengkap enggak Tuhan pun memakai proses penciptaan itu ada prosesnya kayak gitu ya Holy King baik sekarang kita masuk ke sejarah judi saya masih ada waktu beberapa menit tujuh fakta sejarah judi dikenal bahwa judi itu dikenal dari ribuan tahun yang lalu nanti Holy King referensi-referensi kita taruh di halaman terakhir dari slide terakhir dari powerpoint supaya Holy King tahu ya materi-materi ini diambil dari artikel atau buku-buku mana saja ya baik suka atau tidak sejarah umat manusia tidak bisa dipisahkan dari perjudian atau gambling melacak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu di belahan dunia manapun perjudian hampir selalu ada di belahan dunia manapun perjudian akan selalu ada dan pelakunya datang dari berbagai latar belakang mulai dari rakyat biasa hingga bangsawan hingga anggota kerajaan bisa terlibat pada perjudian nah sekarang satu persatu nih perjudian di Tiongkok kuno itu dikenal sejak 4.000 tahun yang lalu ini ya gambarnya ya ada gambarnya mereka 4.000 tahun yang lalu perjudian bentuknya seperti apa ada lukisannya menurut presentasi yang bertema Cultural History of Chinese Gambling yang dipaparkan dalam NAGS 27 Annual Conference pada November 2017 sejarah perjudian di Cina berusia lebih dari 4.000 tahun perjudian dikaitkan dengan permainan pertama yang terukir di catatan sejarah yaitu Liu Bu Liu Bu adalah permainan kognitif dimana pemain harus menggunakan strategi dan manuver khusus untuk menang awalnya motivasi pemain bukan untuk uang atau keuntungan materi karena permainan ini menekankan pentingnya strategi kognitif dan pemecahan masalah yang elegan namun lama-kelamaan motivasi pemain berubah drastis dalam permainan memenangkan uang merupakan motivasi utama para pemain akhirnya muncul permainan yang ritmenya lebih cepat seperti Madiu dan Pitchpot yang kedua kemudian mereka mulai bertarung uang dalam pertandingan sepak bola dan sabung ayam ini kalau oligen perhatikan disini ada gambarnya lukisan orang-orang zaman dulu main bola dan nanti saya menjagokan mana nih kalau misalnya saya berjudi ya saya menjagokan tim A atau tim B kalau saya menjagokan tim A tim A menang saya dapat taruhan semua orang lainnya kalau saya kalah uang taruhan saya hilang kayak gitu ya selanjutnya di awal dinasti Han yaitu 202 sebelum masehi hingga 220 masehi Han Sin menemukan kickball untuk para prajurit perang ini adalah perjudian sepak bola pertama dimana penonton bisa bertaruh uang pada pertandingan sepak bola bentuk perjudian lain melibatkan hewan dan serangga seperti yang diciptakan oleh petani di komunitas perdesaan salah satu perjudian yang paling populer ialah sabung ayam atau cockfighting dalam perjudian semakin meluas pada semua lapisan masyarakat di masa dinasti Yuan dinasti Yuan itu adalah 1271 masehi sampai 1368 masehi yang ketiga jejak perjudian juga ditemukan di Mesir Kuno Mesir bergeser ke belahan mari kita bergeser ke belahan bumi yang lain melansir Paisle bukti perjudian di Mesir Kuno kuat karena adanya artefak perjudian para arkeolog menemukan artefak ini ketika sedang menggali tanah salah satu artefak berjudul dadu berwujud dadu yang terbuat dari gading gajah dan ditemukan di Tebes kota Mesir Kuno selain itu terdapat permainan mirip catur yang bernama senet bukti bukti semakin kuat setelah ditemukan papirus atau kertas dari tanaman air yang diyakini berasal dari 3000 sampai 4010 masehi isinya adalah undang-undang yang dibuat untuk menghentikan perjudian ada undang-undang menghentikan perjudian sebab sudah sangat merajalela sehingga perlu dikendalikan yang keempat perjudian pun tumbuh subur di Yunani Kuno Yunani Kuno pun tidak luput dari aktivitas perjudian melangsir dokumenteri tiup banyak filosofi Yunani yang sangat menentang perjudian bahkan mereka mengklaim bahwa perjudian akan menjadi wabah namun justru beberapa dewa Yunani sangat suka perjudi contohnya adalah Hermes yang dikenal sebagai utusan para dewa dan Pan dewa alam liar yang terkait erat dengan alam dan kesuburan begitu pula dewa Zeus dewa Poseidon dan Hades yang melempar dedu untuk membagi alam semesta tentunya ini kita tidak percayai ini hanya sebagai pengetahuan saja bukan berarti saya setuju dewa-dewa ini bukan berarti saya percaya dewa-dewa ini ini hanya untuk pengetahuan kita ternyata orang Yunani sudah kuno itu sudah tahu judi juga dewa-dewa mereka juga diketahui juga berjudi itu hanya cara pandang kita mengetahui apa yang menjadi kepercayaan mereka itu bukan kepercayaan kita selain itu ditemukan banyak artefak Yunani yang mengungkap adegan pertaruhan seperti bertarung pada perkelahian hewan contohnya anjing ayam dan burung dan banyak pula orang Yunani kuno yang berjudi dengan dadu berbentuk kubus tapi zaman dulu dadunya terbuat dari tanah lia yang kelima yang kelima ada pula bakarat permainan kartu dari Italia di abad pertengahan bakarat adalah salah satu permainan judi paling awal yang masih dimainkan di kasino hingga saat ini jadi bakarat itu masih masih apa bertahan sampai era modern ini ya lebih dari 500 tahun silam bakarat dimulai sebagai permainan kartu untuk kelas atas dan bangsawan mengutip crescent school of gaming and bartending dipercaya bahwa bakarat diciptakan di Italia oleh Felix Farguire pada tahun 1400an lalu menyebar ke Perancis dan negara-negara lain hingga sepopuler sekarang ini mengapa bakarat dikatakan berbahaya sebab uang yang dipertaruhkan sangat besar kasino yang menyediakan permainan bakarat bisa menghasilkan jutaan dolar dalam beberapa jam dan bisa kehilangan jutaan dolar lainnya dalam sekejap mata yang keenam jangan lupa ada roulette yang sangat populer roulette tuh yang kayak diputer-puter itu ada gambarnya ya yang kayak diputer lalu ada jarumnya itu nanti ketemu angka berapa ketemu huruf apa dan seterusnya ya salah satu permainan judi yang terkenal ialah roulette wheel yang dibuat oleh Blaise Pascal seorang fisikawan matematikawan dan penemu Perancis awalnya ia tidak bertujuan menciptakan permainan kasino melansir Chris Net School of Gaming and Bartending Blaise Pascal justru ingin menciptakan mesin gerai abadi atau perpetual motion machine ini adalah mesin yang terus beroperasi tanpa menarik energi dari sumber eksternal taukah kamu mengapa roulette disebut sebagai permainan iblis sebab jumlah semua angkanya adalah 666 itu adalah angka antikris ya kalau oligen lihat di kitab wahyu 666 itu angka antikris ya angka iblis walau dikait-kaitkan dengan mistis oleh sebagian orang nyatanya ini murni karena ini adalah matematika ya yang ketujuh tempat perjudian terbesar di dunia saat ini adalah di Macau dan di Las Vegas ada tuh fotonya ya kasino list wah pokoknya kalau surganya perjudian itu Las Vegas itu terkenal sekali ya orang-orang yang jago-jago judi itu akan kesana ya terlepas dari segala pro dan kontra tidak bisa dipungkiri perjudian tetap hidup hingga hari ini bahkan tumbuh subur di beberapa wilayah dunia seperti di Macau Monte Carlo hingga Las Vegas dilangsir oleh My Poker Coaching sebagai contoh berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lailin Tomala di Statista Macau memiliki 41 kasino dan merauh pendapatan kotor 7,61 miliar dolar AS di tahun 2020 setiap tahun jutaan orang berbondong-bondong pergi ke kota-kota kasino tersebut mempertaruhkan segalanya demi bisa menang dan bersenang-senang nah itulah sekilas sejarah judi yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun silam ini hanya sebatas wawasan ya dengan kita belajar sejarah ini bukan berarti saya mendorong Anda untuk berjudi ya tapi justru dari situ kita lihat judi ini bukan hal baru tapi udah berpuluh-puluh ratusan tahun ya bahkan kakek saya dari pihak mama itu juga sebelum bertobat jatuh dalam berjudian nah oke sekarang kita lihat bible facts undian dalam alkitab VS judi oke masih ada waktu saya akan selesaikan ini lebih kurang dalam 5 menit ke depan nah mungkin holy king ada yang nanya loh kak grace di alkitab kan banyak tuh undian-undian sedangkan judi itu kan pake undian kenapa kita gak boleh judi sedangkan kata judi itu kata j-u-d-i itu gak ada dalam seluruh alkitab loh kak grace dari kitab kejadian sampai wahyu gak ada kita cari kata judi dari mana kak grace tau kalau judi itu gak boleh sama Tuhan bukan keandak Tuhan dari mana kak grace tau ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sering muncul ya di kalangan anak-anak muda karena anak muda itu ingin jawaban yang logis jawaban yang bener-bener alkitab biyah ada satu ayat yang berkata begini bukan masalah boleh gak boleh tapi itu berguna atau enggak itu membangun atau enggak ya holigan saya punya apa tuh namanya rapnya ya saya ciptakan rap kayak gini bukan masalah boleh gak boleh tapi itu berguna atau tidak bukan masalah boleh gak boleh tapi itu membangun atau tidak kalau berguna katakan yes kalau gak berguna katakan no way kalau membangun katakan yes kalau gak membangun katakan no way itu ref ciptaan saya khusus untuk holigan untuk anak-anak muda supaya hafal ayat itu yang sangat keren alkitab itu gak mungkin menuliskan semua ini boleh ini tidak boleh ini boleh ini tidak boleh mau setebal apa alkitabnya gak mungkin alkitab itu kasih prinsip kalau berguna membangun silahkan jangan nanya boleh atau gak boleh tapi gak gak berguna gak membangun ya jangan ngapain merusak hidup kita kok gak membangun kok membuat kita jadi miskin ya kan gak usah gitu oke bagi holigan yang bertanya undian kan ada di alkitab Kak Grace kenapa gak boleh kita berjudi sedangkan judi itu juga mengandung undian kan di dalamnya nah sekarang kita akan bandingkan undian di alkitab VS judi yang mengandung undian di dalamnya yang pertama undian di dalam alkitab itu ada tetapi bukan judi karena ada perbedaannya kita akan lihat dulu Amsal 16 ayat 33 undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan jadi Tuhan itu pun memakai undian untuk menyatakan keputusannya berarti kalau kita berjudi penang atau kalah keputusan Tuhan Kak Grace kalau itu gak termasuk karena Tuhan gak berkenan atas judi Tuhan gak mau tahu Tuhan gak mengurus itu itu bukan ranahnya Tuhan tetapi Tuhan itu memakai undian untuk menyatakan keputusan Tuhan dalam beberapa hal tertentu tapi tidak termasuk di dalam perjudian kalau perjudian itu cuma satu aja penentuannya yaitu menjadikan orang yang kecanduan itu menjadi miskin karena hartanya semua akan lari di meja judi sebagai gambling taruhan sekarang kita lihat dari ayat tersebut kita akan lihat fakta lainnya untuk mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang yang berkuasa Amsal 18 ayat 18 menyatakan Tuhan juga memakai undian diantara para raja-raja kita lihat ya Amsal 18 ayat 18 undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa jadi ini kayak zaman sekarang kayak voting gitu loh pemengutan suara voting siapa suara terbanyak itu menang itu yang keputusan yang akan diambil nah semacam itu lah ya semacam itu ya oke lalu ada undian juga di Alkitab Yunus 1 ayat 7 ketika orang-orang di kapal itu gak tau kenapa kapal mereka diterpak badai ombak gelombang diadakan undian gara-gara siapa nih kita mengalami ini ternyata kena undiannya di Yunus ya saya rasa itu bukan kebetulan itu Tuhan campur tangan dalam undian itu berikutnya Imamat 16 ayat 8 saya akan bacakan Imamat Imamat 16 ayat 8 itu dalam apa namanya hukum Taurat ya termasuk ada undian disitu Imamat 16 dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah undi bagi Azazel jadi ada dua kambing jantan nanti diundi kambing jantan yang ini jadi undian bagi Tuhan kambing jantan yang satunya undian bagi Azazel nanti apa yang terjadi dengan kambing Azazel dia harus mengalami ini ini harus dibawa ke Padanggurun ada aturan ada ritualnya seremonialnya lalu di kisah Rasul 1 ayat 26 juga ada undian untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya Judas Iskariot yang telah bunuh diri nah calonnya ada dua Matias dan Yusuf lalu selewat undian itu kedapatanlah Matias yang menggantikan Judas Iskariot perhatikan disini di dalam tiga macam undian ini baik yang Yunus 1 ayat 7 Imamat 16 ayat 8 kisah Rasul 1 ayat 26 ada pemilihan acak dimana Tuhan berdaulat atasnya tapi gak ada taruhannya Tuhan memilih secara acak Tuhan berdaulat tapi gak ada taruhan di dalamnya untuk menentukan Matias dan Yusuf sebagai calon pengganti Judas Iskariot bukan dalam waktu instan tapi Matias Yusuf ini harus memenuhi syarat ikut Yesus sejak awal pelayanan Yesus sejak baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga artinya ketika Matias dan Yusuf ini diundi untuk siapa diantara mereka yang menggantikan Judas Iskariot yang telah mati bunuh diri itu bukan perkara instan mereka harus ikut Yesus dua-duanya setia menjadi murid cadangan maka ketika undian itu diambil mungkin gak sampai 5 menit tapi proses untuk mereka masuk dalam nominasi itu gak se instan itu begitu ya gak ada yang instan berikutnya untuk menentukan jadwal petugas pelayanan di 1 Tawarik 25 1 Tawarik 26 disitu diundi orang ini akan bertugas di hari pertama di pintu gerbang ini ini itu juga gak pakai taruhan bahkan ini undian untuk suatu kewajiban kewajiban pelayanan di 1 Tawarik 25 dalam hal nyanyi main musik kalau di 1 Tawarik 26 sebagai tugas penunggu pintu gerbang mungkin di pintu gerbang yang ini menghadap matahari panas di pintu gerbang yang sana lebih iup mungkin dekat pohon orang nanti bisa berkelahi aku yang dekat pohon aja situ panas aku gak mau udah diundi aja biar adil ini undiannya gak terkait dengan taruhan undiannya terkait dengan jadwal tugas pelayanan kayak di gereja saya ada 6 orang pria yang akan diundi untuk mengajar di sekolah minggu sebulan sekali atau mereka akan bertugas setahun 2 kali supaya di sekolah minggu ada kaum pria yang ngajar gak cuma perempuan semua undian untuk menentukan pembagian tanah-kanaan jadi Yosua 18 ayat 10 Yosua disuruh Tuhan mengundi tanah-kanaan untuk suku apa itu yang mana yang suku apa mana-mana itu atas undian Tuhan berdaulat atas undian itu tapi ingat mereka gak ada taruhan disitu itu yang membedakan dengan judi kalau judi kan ada taruhannya ada gamblingnya kalau ini gak ada taruhannya gak ada yang akan diambil dari mereka mereka hanya akan menerima dan untuk menerima tanah-kanaan ini ada janji Tuhan yang harus mereka pegang ada peperangan yang harus mereka lakukan ada usaha untuk meraih tanah itu mereka harus merebut menduduki itu juga kerja keras itu keringat gitu jadi Anda jangan memakai ayat-ayat ini ya Holy Gain wah ini kan undian untuk dapat tanah-kanaan loh Kak Gres iya lalu urim tunim nah saya akan menyelesaikan slide ini saja selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan ya Holy Gain bahkan di dalam baju evot seorang imam itu ada urim tunimnya Holy Gain urim tunim itu dipakai oleh Tuhan salah satunya untuk menyatakan kepada bangsa Israel pilihan Tuhan atas Yosua sebagai pengganti Musa jadi Tuhan kan kasih tahu Musa nanti yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah kanan itu bukan kamu tapi Yosua nah supaya bangsa Israel itu mantep tahu benar yakin kalau Yosua yang dipilih Tuhan padahal Yosua tadinya itu hanya abdinya Musa maka Tuhan itu menyuruh Musa Yosua itu diberhadapkan pada seorang imam untuk Yosua itu dimintakan keputusan urim dan tumim supaya nanti bangsa Israel lihat sendiri oh ya benar Tuhan memilih Yosua ya keputusan Tuhan ini enggak pakai taruhan itu yang membedakan dengan judi ada proses dimana Yosua dipersiapkan jadi seorang pemimpin enggak lama enggak sebentar prosesnya itu 40 tahun enggak instan untuk Yosua dipilih jadi pemimpin menggantikan Musa enggak semudah itu ya kan prosesnya 40 tahun itu urim tumim hanya untuk pengumuman ini loh orang yang dipilih Tuhan kayak gitu nah urim tumim itu seperti ini batunya warna hitam warna putih itu akan dilempar kalau yang menghadap ke atas itu warna putih itu berarti Tuhan dua-duanya warna putih berarti Tuhan berkata ya kalau dilempar dua-duanya warnanya hitam berarti Tuhan berkata tidak kalau satu putih satu hitam dilempar selalu satu putih satu hitam yang menghadap ke atas berarti Tuhan enggak memberikan jawaban itu terjadi sama Saul Saul pernah minta keputusan Tuhan menanyakan keputusan Tuhan tapi Tuhan enggak memberi jawaban itu kemungkinan urim tumimnya munculnya enggak kompak putih-putih atau hitam-hitam tapi hitam putih putih-hitam itu berarti Tuhan enggak menjawab baik seperti itu aja nanti minggu depan akan kita teruskan materinya saya serahkan kembali kepada Kak Ramona terima kasih terima kasih Bu Grace materi yang sangat memberkati sekali dan saya bersyukur kita diajari hari ini supaya tidak pernah mengharapkan apapun secara islam tentang kekayaannya saya ingat saya jadi teringat satu ayat di 2 Tessalonica 3 10B dikatakan jika orang tidak mau bekerja jangan jadi kalau memang tidak mau bekerja jangan makan kalau mau makan berarti bekerja begitu ya Bu Grace iya setuju sekali Kak Ramona oke Bu Grace nah sekarang dan sebelum kita beralih ke tanya jawab kita akan mendengarkan pengumuman mengenai kelas-kelas berikutnya yang akan disampaikan oleh ini silahkan Bu oh iya sebelum Bu ini saya mau tambahkan Bu ini sebelum Bu ini sampaikan pengumuman saya ingatkan teman-teman di kolom chat ada apa itu link presensi Anda ya sementara tanya jawab nanti tolong diisi ya ya terima kasih silahkan Bu Eni baik makasih Bu Grace saya akan mengumumkan mengenai acara malam ini ini pastur Junior Son Ginting semoga cuaca di tempat dia saat ini sedang buruk ya hujan besar katanya atau apa itu ada halangan kita doakan supaya pastur ini nanti bisa mengajar di jam 21 lewat 10 menit dan kemudian yang akan menjadi moderatornya adalah Pak Sam Siagian kemudian besok Ibu Menderita Suryani akan membawa part yang satu kesaksian roh nah ini kita akan belajar mengenai roh kudus besok ya mengenai roh yang ada di dalam hidup kita juga nah kemudian yang menjadi moderatornya itu adalah Ibu Christine besok jam 21 lewat 10 hari Rabu tanggal 5 bulan 6 tahun 2024 kemudian Sema Adonai dari hari Senin sampai hari Sabtu kita ada renuhan pagi ya renuhan pagi itu jam 5 30 Bapak Ibu sudah melihat ada gambaran Homba-Homba Tuhan di sini yang memberkati kita sangat memberkati kita saya pribadi ya renungan di apa namanya di Sema Adona ini muatannya berat ya biologi apalagi kalau Ibu Suryani sama Pak Daniel Palungan itu udah kayak PA kita pagi-pagi pelajaran Alkitab itu benar-benar dalam sekali nah kalau Bapak Ibu mau bertumbuh di dalam Kebenaran Firman ayo kita sama-sama dapat diikuti di channel Cahaya Firman Bapak Ibu kami punya channel baru terima kasih terlebih dahulu ya buat Bapak Ibu yang sudah subscribe channel kami ini channel yang ketiga karena channel yang pertama dan channel kedua hilang jadi tidak bisa dikembalikan kami sudah minta kepada pihak Youtube tidak dikembalikan padahal channel padahal subscribe-nya udah banyak sekali yang nonton waktu saat itu juga udah banyak sekali nah ini Bapak Ibu yang terkasih dukung pelayanan Cahaya Firman ini kami menggara tujuh hari seminggu memberitakan kebenaran Firman Bapak Ibu buku kami dalam doa supaya pelayanan ini kami dapat terus jalankan semua yang bekerja di Sema Adonai ini adalah volunteer ya Bapak Ibu dan kalau Bapak Ibu mau menjadi volunteer juga membangun kerajaan alam melalui Youtube Cahaya Firman silahkan menghubungi saya nanti kita bekerja bersama-sama sebagai teamwork sekali lagi Bapak Ibu tolong sharekan channel ini dan tolong subscribe like dan komen kalau boleh ya supaya kita tahu Bapak Ibu mengikuti channel Cahaya Firman kenapa Bapak Ibu karena renungan pagi ibadah online dan setiap hari Jumat itu ada renungan Bapak Gembala kami yang luar biasa kalau Anda cinta belajar Firman ikuti karena itu teologis banget ya nah itu Bapak Ibu hanya bisa menonton di Cahaya Firman bisa mengikutinya di Cahaya Firman channel ya Bapak Ibu ya baik saya kembalikan kepada Ibu Ramona thank you terima kasih Anda mengikuti aksen tersebut maka bisa melakukan material ini dalam Bukuk Buat oke silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk oh Ibu Silakan ada emoji resen ya oke sudah ada Ibu Ingrid silakan Ibu Ingrid langsung unmute saja dan menyebabkan pertanyaan di waktu saya pelayanan di NTT itu banyak sekali itu jemaah saya dari mulai bayi sampai dia udah kakek punya anak itu jadi turun-temurun judi itu oh gitu ya iya sampai istrinya melahirkan itu udah mau sampai kering begitu darahnya sampai dia cuci sendiri dia pergi ke sumur sendiri terjadi kenapa karena suaminya sedang judi gitu iya suaminya asik judi di depan dia ngelahirin sendiri di dapur melahirkan sendiri itu terjadi memang Bu ngelopasinya susah sekali itu itu yang pertama nah yang kedua Bu ini pertanyaannya sebetulnya saya ada satu juga nih Bu ada tiga jadinya jadi gini Bu yang pertama nih bagaimana cara kita saat mengajak adik-adik kita bermain jangan sampai membuat mereka pelak jadi suka judi kan pada senang main kartu remi ini keponakan-keponakan ini apa permainan-permainan seperti apakah waktu kita kecil yang bisa mengarah ke judi nah yang kedua ini apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita nih terjarak perjudian ini yang saya ceritanya orang udah tua apa Bu jadi dari bapaknya dia ke anaknya sekarang judi semua yang laki terus yang ketiga Bu ini nih yang lagi marak anak-anak sekolah minggu ini Bu bilang kalau panggil saya kan maguru maguru mau ikut main gak main apa saya bilang itu loh Bu katanya main judi judi apa saya bilang kok main judi dia ngajak-ngajak itu Bu yang apa tuh membak begitu ya terus dapet dapet boneka itu lagi marak disini apa itu masuk judi juga yang tembak terus dapet boneka gitu masuk itu lagi terima kasih pertanyaan yang luar biasa relate banget dengan keluarga-keluarga mungkin disini holigen ada yang punya adik-adik adik-adik kecil mungkin SDK atau pokoknya udah bisa baca gitu ya atau masih balita gimana sih caranya supaya adik-adik kita ini gak dari kecil kayak sudah akrab dengan dunia judi walaupun mereka itu kecil-kecilan di dunia anak-anak caranya gimana caranya kalau anak-anak adik-adik kita main apapun juga mau itu main bola mau itu main kelereng mau itu main apa namanya karet apa itu mau main apa ya main layang-layang main apapun lah main monopoli main ular tangga main halma main apa aja ya pokoknya apa saja kasih tau mereka tidak boleh pakai uang-uang kalau monopoli kan ada uang-uangan kertas tuh gak apa-apa tapi tidak boleh pakai uang sungguhan misalnya ayo kita main bola kalau kamu menang aku bayar ke kamu seratus ribu ya tapi kalau aku yang menang kamu yang bayar ke aku seratus ribu itu kan hampir mirip-mirip dengan judi tapi kalau judi yang sebenarnya kan semua harus taruhan dikumpul di satu tempat kamu seratus aku seratus jadi kalau aku menang dapat dua ratus kalau orang tiga dapat tiga ratus kalau aku kalah uangku seratus ribu hilang tapi biasanya anak-anak kan gak yang berpikir serumit itu ya pokoknya kalau kamu yang kalah kamu bayar aku kalau aku yang menang aku bayar kamu nah itu tidak boleh kita tekankan ke adik-adik kita ya Holikin gak boleh pakai uang-uang gitu ya permainan apapun bisa menjadi judi loh ya ujung-ujungnya kalau bermain dengan uang gitu ya yang kedua yang kedua adalah coba ganti permainan-permainan yang akrab di meja judi itu dengan sesuatu yang berbau rohani seperti misalnya bermain katuremi kita ganti dengan kuartet alkitab yang mau beli kuartet alkitab boleh nih suami saya jualan dan produksi ya daripada kita main ular tangga kita main tali tangga alkitab gitu ya suami saya juga punya produknya ya ini karena kebetulan materi kita terhubung jadi saya gak mau promosi nanti anda tanya lagi Holigen belinya dimana kak guys ya sekalian saya kasih tau gak harus dibeli di kami dibanyak di tuku buku Kristen itu ada terbitan gandum mas itu juga ada terbitan anti offset permainan-permainan kayak gitu juga ada ya tapi kalau mau beli sama kami juga ada luar tangga domino alkitab yang boardnya bentuk salib terus bible emoji itu malah untuk melatih kecerdasan emosi itu pun kalau anda main pakai uang ya tetap bisa jadi judi tapi permainannya itu mendekatkan ke alkitab tapi kalau yang kartu-kartu remi itu lebih mendekatkan ke suatu saat dia main judi dia udah kenal kartu itu tapi kalau dari kecil permainannya yang bible game semua dia gak kenal itu remi-remi dia gak tahu kartu-kartu remi kayak gitu ya seperti itu jawaban saya bu inggrit pokoknya anak-anak ditekankan gak boleh main apapun gak boleh pakai uang-uang sama yang kedua gaya bahasa gaya bahasa itu juga berbahaya jadi kadang-kadang kita ngomong ke anak kecil ya misalnya gini mak aku cari kaos kaki aku gak ketemu gitu kan terus itu loh di keranjang itu ada pasti ada di keranjang yang khusus isinya kaos kaki semua kaos kaki kamu mama lihat ada di situ tapi aku udah cari gak ada gitu ya terus kita ngomong ke adik kita gitu holigen ya mungkin disini ada kakek nenek yang punya anak-anak kecil atau apa kita gak boleh bilang gini kalau ada kamu tak apakan kalau sampai mama atau kakak cari ketemu kamu kakak apakan itu sama aja taruhan loh ya gak boleh lebih baik kita bilang gini kalau kaos kakinya ketemu berarti kamu kurang teliti berarti lain kali harus lebih teliti tapi gak boleh anak kita adik kita nanti akan tanya gini lah kak kalau ternyata gak ada kakak tak apakan nah itu sama aja taruhan ya tapi taruhannya bukan berbentuk harta tapi berbentuk hukuman ya itu juga sama aja gak boleh itu nanti mengenalkan kepada anak-anak konsep taruhan itu gak boleh ya oke sekarang bagaimana kak Grace kalau orang tua saya berjudi sementara saya sebagai anak muda udah denger pengajaran ini bahwa judi itu gak boleh bahwa judi itu gak sesuai keandak Tuhan bahwa judi itu mendapatkan harta secara instan bahwa judi itu mempertaruhkan taruhan harta kita dipertaruhkan untuk sesuatu yang sia-sia nah oligin kalau orang tua kita berjudi yang pertama kita lakukan adalah satu doakan supaya mereka bertobat kedua kita jangan meneruskan mata rantai yang salah kita harus potong mata rantai stop di orang tua kita start dari kita oligin kepada anak cucu kita nanti kita jangan menjadi penjudi nah itu memang agak sulit oligin agak sulitnya kenapa tiap hari kita melihat orang tua kita berjudi mungkin rumah kita jadi sarang judi lah kalau tiap hari kita melihat itu masuk di pikiran bawah sadar kita caranya supaya nanti waktu kita dewasa atau bahkan sekarang pun kita tidak ikut-ikutan berjudi pertama kita harus sadar dulu bahwa judi itu gak sesuai keandak Tuhan bertobat dulu cara berpikir kita harus diubah dulu yang kedua kita harus ampuni orang tua kita mungkin mereka belum bertobat mungkin mereka gak kenal Tuhan mungkin mereka hidup dalam kemunafikan tahu firman tapi gak menjadi pelaku firman mungkin mereka notabene adalah rohaniawan tapi ternyata hidup dalam keduniawian bisa juga bisa jadi ya kan nah kita harus ampuni karena kalau kita gak mengampuni pikiran bawah sadar kita itu masih terekam kepahitan karena hal itu kepahitan itulah yang justru naik ke permukaan di pikiran bawah sadar kita itu ada namanya pusat kendali otomatis nah pusat kendali otomatis itu ketika naik ke permukaan kita padahal gak mau secara pikiran sadar pikiran bawah sadar kita lebih kuat untuk mengulangi kesalahan yang sama dari orang tua kita hanya pengampunan yang menolong pikiran bawah sadar kita ini dihapus dari catatan-catatan kekecewaan kita terhadap orang tua seperti mama saya mama saya gak gak terlibat judi walaupun ngkong saya kakek saya judi kenapa? mama saya udah memutuskan untuk mengampuni ketika mengampuni itu gak turun ke dia apalagi ke anak-anaknya gak turun tapi kalau kita bertekad aja aku bertekad aku suatu saat kalau jadi papa aku gak mau seperti papaku itu gak cukup tekad seperti itu gak cukup kalau kita gak mengampuni dia hanya berhenti di tekad itu hanya di pikiran sadar pikiran bawah sadar kita lebih kuat pikiran bawah sadar kita ditentukan oleh apa yang kita lihat apa yang kita dengar berulang-ulang itu tertanam di pikiran bawah sadar kita bangun tidur lihat papa mabuk bangun tidur lihat papa judi pergi ke rumah tetangga lihat papa judi di sana pergi ke penjara lihat papa di penjara di sana karena judi dibawa polisi digerbek polisi akhirnya itu meleket di pikiran bawah sadar kita walaupun kita bertekad aku tidak akan berjudi seumur hidupku tapi benar di satu titik kita jatuh di lubang yang sama kuncinya adalah apa pengampunan kita harus ampuni orang tua kita kayak gitu Holy Game seperti itu lalu nanti di minggu depan ada apa itu namanya what to do kita akan belajar apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah kita sendiri terjerat di dalam judi seperti itu lalu Bu Ingrid untuk membedakan kalau nembak kena sasaran dapat hadiah boneka untuk membedakan itu judi atau tidak adalah kalau itu hadiahnya cuma-cuma itu gak apa-apa kayak kita main aja kita menang kita dapat hadiah kan banyak guru sekolah minggu juga ngasih hadiah ke murid-muridnya siapa yang bisa siapa yang bisa tebak jawaban Bu Guru boleh siapa yang bisa lempar ke angka 100 ini dapat hadiah itu gak apa-apa tapi kalau untuk memberi kesempatan melemparnya itu harus membayar nah itu sudah mengarah ke perjudian karena kan membayar tapi kan belum tentu dapat kalau orang ngejual beli kan habis bayar harus ada barangnya dong kalau ini kan belum tentu tergantung lemparannya kan itu gambling nah itu sudah mengarah ke perjudian walaupun judinya gak main tiga orang judi bersama gitu enggak tapi uangnya kan masuk ke penjualnya tuh nanti kalau itu benar-benar nyampe ke angka 100 penjualnya harus kasih uang itu kan uang yang kita pakai untuk membeli itu kan sama aja judi nah tapi kalau ada orang aku mau bagi-bagi hadiah nih siapa yang bisa kena ke angka 100 aku kasih hadiah tapi gak harus membayar untuk melempar panahnya pasarnya itu gak apa-apa tapi kalau harus membayar nah itu anak-anak sedikit demi sedikit diperkenalkan konsep judi oleh iblis lewat orang-orang yang jual mainan anak-anak itu seperti itu ya Bu Ingrid terima kasih Bu ya berarti yang koin itu ya judi lah betul yang mereka sebut masalahnya mereka sebutnya judi ya Bu Ingrid ya iya kan dulannya mau guru mau ikut gak katanya mau apa main judi katanya dengan ringannya gitu terus nanya-nya orang tuanya cuman cengar-cengir karena judi itu kayak yang Bu Ingrid bilang itu bisa menjadi budaya kalau banyak orang melakukan di satu tempat daerah yang tertentu bisa menjadi budaya itu paling bahaya budaya karena budaya itu kan sesuatu yang sering dilihat sering didengar sering dialami mau gak mau kita menganggap itu biasa lama-lama ketika kita menganggap itu biasa kita terjun di dalamnya kita gak merasa itu sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan karena banyak orang melakukan bahkan mungkin kaum rohaniawan ikut melakukan wah itu bahaya sekali makanya holy game apa yang kita ajarkan disini berdasarkan fakta-fakta Alkitab Bible Facts itu perlu jadi catatan buat kita ya holy game karena jangan sampai pemuda remaja Indonesia ini terjerat pada jerat judi judi itu membuat orang miskin gak ada satupun orang kaya gara-gara judi itu gak ada kalaupun dia menang maka godaannya adalah uang hasil kemenangan itu masukkan lagi ke meja judi ingin menang yang lebih besar lagi padahal gak akan habis juga artanya disitu itu cuma kebohongan iblis aja seperti itu ya Bu Ingrid Bu jadi itu sebenarnya bukan ikatan roh turun-turun ya sebenarnya karena ada budaya juga jadi terikat betul gak Bu iblis salah satunya bekerja melalui budaya atau apa namanya nenek moyang ada ya ayatnya saya lupa ya maksudnya perbudakan oleh karena apa tingkah laku nenek moyang yang salah itu bisa dipakai sebagai pintu masuk oleh iblis jadi dengan adanya budaya oh iblis bekerjanya semakin ringan gak usah kerja keras dia udah lewat budaya orang-orang udah terpengaruh gitu ya tapi tetep ada spiritnya itu Bu Ingrid tetep ada kuasa kegelapan yang menungganginya terima kasih Bu Gris untuk perubahan Pak Sam mau bertanya mohon maaf Pak Sam mungkin bisa di minggu depan karena ini sudah menunjukkan waktunya sudah habis jadi boleh ya Pak Sam pertanyaannya di minggu depan iya saya juga tahu waktu iya terima kasih Pak Sam untuk pengertiannya oke oke Bu Gris terima kasih untuk jawabannya yang sudah diberikan dan kita akan melanjutkan lagi ya Holigen dan juga semua Bapak Ibu yang mengikuti hari ini di minggu depan dan part 2-nya ada di minggu depan silahkan Bu Gris untuk menyampaikan closing statement dan juga doa baik closing statement dari saya ayo kita kembali ke Alkitab tidak semua kata-kata yang berupa dosa itu ada di Alkitab seperti rokok itu gak ada kata rokok di Alkitab ya judi kata judi gak ada di Alkitab tetapi bukan berarti itu berguna dan membangun kehidupan kita ayo Holigen back to Bible to the Bible ayo kita punya fear of the Lord ya rasa takut akan Tuhan dan jangan rusakkan kehidupan kita dan finansial kita hanya dengan perkara yang sia-sia mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami percaya pengajaran ini akan memerdekakan banyak orang karena firmanmu berkata kebenaran itu sendiri akan memerdekakan kamu kami tahu ketika kami bergerak dalam pengajaran mata kerajaan Iblis akan dirugikan kerajaan Allah akan bersorak-sorai kalau ada umat-umatmu anak-anakmu generasi mudamu Holigen mereka memutuskan untuk takut akan Tuhan memutuskan untuk meninggalkan meja judi memutuskan untuk terbebas terlepas dari belenggu ketagihan judi di dalam nama Yesus setiap jerat-jerat judi aku patakan dalam nama Yesus aku minta roh pertobatan aku minta roh takut akan Tuhan aku minta setiap generasi Indonesia menjadi generasi yang kudus di hadapanmu terima kasih Tuhan memberkati pengajaran minggu yang akan datang memberkati semua tim yang bekerja keras hari ini yang melayani di balik layar di belakang layar semua diurapi oleh Tuhan setiap pendengar setiap peserta setiap pembina pemuda remaja yang akan mengajarkan kembali materi ini kepada Holy Gain kami serahkan ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus kami tutup kelas ini atas anugerah dan kasih setiamu Haleluya Amin Amin Terima kasih Ibu Grace untuk materi hari ini yang memperkati kita semua Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Holy Gain semuanya kakak-kakak pembina yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom Youtube Facebook dan juga TikTok maupun yang akan mengikuti melalui syarat ulang nanti jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Cahaya Firman sampai berjumpa menurutupan dan tetap semangat di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom 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 Shalom